Pemirsa dua menteri dari Partai Nasdem terjerat kasus korupsi di tengah memanasnya politik di tanah air setelah mantan Mincominfo Joni G. Plate yang tersangkut kasus dugaan korupsi proyek BTS, kini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tersandung kasus gratifikasi di Kementerian Pertanian. Ya apa sebenarnya yang terjadi? Langsung saja kita diskusikan bersama narasumber kami. Pemirsa ada Bang Zainur Rohman selaku peneliti dari Pukat UGM. Selamat sore Mas Zainur Rohman. Selamat sore. Mas kita ingin tahu apakah kira-kira memang penetapan dua menteri dari Nasdem ini terkait sesuatu yang bermuatan politis atau memang mungkin cukup kuat mereka ditetapkan sebagai tersangka? Ya saya selalu mengatakan bahwa persoalan kekara hukum itu berbasis alat bukti. Berbeda dengan politik yang mungkin bisa berbasis pada opini, asumsi, hipotesis, dan lain-lain. Selama ada alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana, maka harus diproses secara hukum. Kalau ada alat bukti telah terjadinya tindak pidana tetapi tidak ditindak, tidak diproses, justru merupakan bentuk politisasi. Tetapi memang kita juga tidak boleh naif bahwa ada kemungkinan satu perkara hukum itu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Saya biasanya menggunakan beberapa indikator atau ciri-ciri diantaranya yang pertama misalnya, kalau tidak ada alat buktinya tetapi ditetapkan tersangka hanya sekadar menyandra, maka bisa kita duga itu adalah politisasi. Atau yang kedua, waktunya dipilih. Keluangan tahun kasus didiamkan kemudian di satu momen tertentu kemudian diproses. Atau yang ketiga, hanya diproses sebagian sedangkan sebagian yang lain dibiarkan. Itu juga mungkin merupakan ciri-ciri kalau kasus itu bermuatan politis. Tetapi kalau dari kasus-kasus dua menteri yang sekarang ini sedang diproses hukum, saya lihat alat buktinya sangat kuat. Bahkan satu yang berproses dikejaksaan, publik bisa lihat di depan persidangan bagaimana tindak pidana korupsi terkait dengan kasus korupsi BTS itu sangat luar biasa. Bagaimana peran dari para pihak, bagaimana kerugian negara yang timbul, bagaimana ternyata uang mengalir ke segala macam penjuru bahkan sampai kepada auditor, kepada pihak yang diduga mengurus perkara dan seterusnya. Nah sedangkan untuk kasus yang terakhir ini di Kementerian Pertanian, saya lihat juga ada alat-alat bukti yang sudah mulai diperlihatkan kepada publik. Misalnya penggeledahan, diikuti dengan upaya paksa penyitaan, ada uang puluhan miliar, bahkan senjata api. Keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa sedemikian banyak, mereka-mereka yang dimintai sejumlah uang ketika ingin menduduki jabatan-jabatan penting di Kementerian Pertanian. Ini kan menunjukkan ada alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana, Mbak. Mas Zainur, tapi yang mencolok adalah keduanya berasal dari Partai Nasdem, yang kita tahu bagian dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Karena dikaitkan dengan rumor, apakah ini bentuk penjegalan dari Anies Muhaimin maju ke Pilpres 2024? Ya, ini memang tidak akan pernah bisa dipastikan dari sisi hukum. Apakah ada satu perkara itu diremot dari eksternal, dipesan oleh kelompok-kelompok yang sedang berkuasa atau intervensi-intervensi politik. Saya ingin sampaikan lagi bahwa memang korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik itu terjadi karena memang adanya problem pendanaan partai politik, juga problem betapa mahalnya biaya politik di Indonesia. Soal kemudian, kenapa sih seakan-akan ini selektif kepada aktor-aktor tertentu? Ya justru menurut saya, ini menjadi kesempatan yang baik buat pihak-pihak yang merasa disasar atau merasa ditarget oleh kekuasaan dengan menggunakan instrumen hukum. Apa yang bisa dilakukan? Saya selalu katakan yang pertama, gunakan instrumen akuntabilitas pengawasan oleh DPR RI. Nasdem, PKS, PKB itu punya anggota DPR di Komisi 3 bisa undang Kejaksaan Agung, bisa undang KPK agar menjelaskan kepada DPR bagaimana proses penanganan perkara kepada political exposed person, elit-elit politik yang sedang menjabat di jabatan-jabatan penting ini. Atau yang kedua, kalau merasa ada sebagian pihak yang sedang berkuasa melakukan korupsi tetapi tidak diproses, bisa dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat bisa melihat apakah aparat penegak hukum profesional di dalam menjalankan tugas memproses perkara-perkara tersebut. Jadi menurut saya memang sangat susah dari aspek hukum, tetapi bisa dari aspek pengawasan, yaitu pengawasan menggunakan Komisi 3 DPR RI yang juga sangat sahih untuk melakukan fungsi pengawasan meminta akuntabilitas dari lembaga penegak hukum yang saat ini sedang menangani political exposed person, elit-elit politik yang sedang menjabat yang tersangkut kasus korupsi. Boleh kita bilang misalnya adalah kasus BTS dan kasus kementan. Itu mas yang mungkin kita bisa lihat dari proses-proses penegakan hukum yang bisa diawasi termasuk menggunakan instrumen parlemen. Nah untuk aparat penegak hukumnya, untuk menghindari tuduhan-tuduhan adanya politisasi, tentu aparat penegak hukum harus transparan. Menjelaskan kepada publik bagaimana prosesnya, misalnya mulai dari timeline, kapan kasus itu dilaporkan oleh masyarakat, bagaimana penyelidikannya, bagaimana naik kepenyidikan, apakah adalah alat bukti yang sangat kuat, yang cukup, dua bukti pemulaan yang cukup, yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana. Kalau transparan, publik bisa menilai dan ikut mengawasi apakah ini adalah orang-orang yang disasar atau memang benar-benar ini adalah satu proses penegakan hukum yang wajar ketika memang ada tindak pidana korupsi yang kemudian diproses oleh aparat penegak hukum. Maka saya selalu katakan, partai-partai, pejabat-pejabat, politisi-politisi, jika tidak ingin merasa dizalimi, ditembak, disasar, ditarget dengan menggunakan instrumen penegakan hukum, ya jangan sekali-kali melakukan perbuatan melanggar hukum, jangan sekali-kali korupsi. Kalau tidak ada kasus korupsinya, ya mereka tidak akan bisa ditarget, disasar, dikriminalisasi atau dipolitisasi. Bang Andro. Oke, Bang Zainur, tapi kita ingin tahu, sebetulnya kalau adakah mungkin perkara-perkara atau parameter-parameter tertentu untuk melihat bahwa ini memang kasusnya berbau muatan politis? Atau memang ini kasusnya betul-betul terjadi pelanggaran hukum yang berat di sana? Ini kan jangan sampai nanti masyarakat berpikir yang tidak-tidak mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Bagaimana memberikan edukasi soal ini, Mas Zainur? Ya, ini memang benar-benar satu area yang sangat, apa namanya ya, sangat abu-abu begitu ya. Penegakan hukum betul, memang berbasis pada alat bukti. Tetapi ya, saya pikir wajar kalau ada sebagian masyarakat atau misalnya bahkan parti politik yang mempertanyakan, kenapa hanya dari kelompok-kelompok tertentu yang disasar, sedangkan kelompok yang lain tidak begitu ya. Nah, saya tadi mengatakan yang pertama kalau ada alat buktinya ya harus diproses. Yang kedua, timingnya wajar atau tidak. Saya katakan misalnya contoh kasus, ada kasus usianya 10 tahun. Tiba-tiba kemudian ada satu deklarasi kemudian diproses. Nah, itu juga penuh tanda tanya tuh. Penyelenggara hukum harus menyampaikan kepada publik, memberi penjelasan. Kok bisa? Timingnya itu pas sekali dengan momen-momen politik gitu. Yang ketiga tentu yang tadi saya katakan, kalau Tebang Pilih, saya bisa kasih contoh kasus Tebang Pilih, kasus BTS. Kasus BTS itu di dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum, sangat jelas. Keterangan dari para terdakwa, saksi-saksi yang menyampaikan informasi aliran dana. Nah, itu alirannya ke banyak sekali kelompok, termasuk kelompok-kelompok politik. Bahkan kepada para pejabat negara, kepada auditor, kepada orang yang diduga berperan sebagai Markus. Itu sampai sekarang belum disentuh. Nah, itu saya curiga. Kalau kejaksaan tidak bisa, tidak mau menyentuh semuanya, menuntaskan semua, bisa jadi. Itu bisa jadi ciri-ciri bahwa ada politisasi gitu. Tentu saya dukung kejaksaan memproses Pak Joni G. Plate, tetapi tidak boleh berhenti hanya sampai situ. Harus tuntas semuanya, apalagi nama-nama yang diduga menelima aliran dana itu telah disebut dengan sangat jelas di depan persidangan. Di bawah sumpah oleh para terdakwa sendiri dan para saksi-saksi. Sehingga ya kita katakan bahwa kita akan lihat kejaksaan itu profesional, bebas dari kepentingan politik, kalau kejaksaan memproses semua tanpa pandang bulu gitu. Nah, termasuk dalam konteks Kementerian Pertanian ini, saya lihat ini memang sepertinya lebih banyak terkait dengan korupsi di internal birokrasi gitu ya. Sejauh ini yang kita terima informasinya. Ada pengumpulan dana, orang yang ingin promosi, ingin menduduki jabatan direktur atau direktur jenderal, kemudian harus memberikan sejumlah uang. Ini kan merusak organisasi. Ini pemberi-pemberi ini akan mencari sumber-sumber dana. Dari mana mereka akan mencari? Melakukan fraud, melakukan manipulasi, kemudian mereka bisa memotong uang perjalanan dinas, memanipulasi anggaran kantor, atau juga mungkin menerima pemberian dari para penyedia barang dan jasa. Sehingga korupsi yang dipicu oleh pengumpulan dana untuk kepentingan pejabat, itu bisa memicu korupsi-korupsi yang lain. Sehingga saya katakan, untuk yang kasus dikementan, saya katakan alat bukti yang dimiliki oleh KPK, saya percaya itu sangat kuat. Apakah ada faktor politik? Itu tugas dari DPR RI untuk meminta akuntabilitas. Nah, satu lagi yang bisa digunakan. Kalau ada pihak-pihak yang mengetahui insan KPK, baik pimpinan ataupun pegawai, bermain politik, atau menerima pesanan-pesanan dari pihak manapun, termasuk para politisi yang sedang berkuasa, laporkan kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas bisa melakukan fungsi pengawasan, melakukan investigasi, dan menyidangkan kalau ada pelanggaran kode etik. Tapi kalau itu semua tidak ada, ya memang hanya karena orang korupsi kemudian diproses oleh aparat penuh hukum, kemudian mencari-cari alasan, playing victim, seakan-akan dirinya dizalimi. Saya katakan tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak ada istilah merasa dizalimi kalau dirinya tidak melakukan tindak-tindak korupsi. Kalau tidak ada kasusnya, tidak ada alat buktinya, tidak bisa Bang Andro. Terima kasih banyak peneliti Pukat UGM, Bang Zainur Rahman sudah bergabung di kabar petang. Pemirsa ratusan orang menyaksikan para dialutsista TNI di sepanjang kawasan Bonas hingga Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Informasinya usah sudah berikut.